Intro Rumah biasanya mempunyai pekarangan yang dapat dimanfaatkan, baik itu pekarangan yang berukuran luas maupun sempit. Pemanfaatan pekarangan tidak hanya sebagai unsur estetika semata, tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman buah untuk dikonsumsi sehari-hari. Namun saat ini, seiring dengan maraknya pembangunan, menyebabkan semakin terbatasnya lahan untuk menanam tanaman buah, khususnya di daerah perkotaan. Pekarangan yang sempit cenderung membuat orang enggan untuk menanam tanaman yang dapat dikonsumsi. Sehingga lahan yang ada, lebih banyak dijadikan taman dengan berbagai macam tanaman hias. Terbatasnya lahan untuk menanam buah ternyata dapat diatasi dengan inovasi tabu lampot, atau tanaman buah dalam pot. Tabu lampot biasanya ditanam dengan tanaman buah seperti kedondong, sawo, jambu, dan buah lainnya. Jadi, kebanyakan yang bisa ditanam di dalam pot itu adalah tanaman di pot ini yang sudah melewati perbanyakan secara vegetatif. Jadi, perakarannya serabut. Jadi, kalau masih berasal dari biji, kemudian keluar akar pinggangnya, nanti akan sulit. Nah, karena kita perbanyakan melalui perbanyakan vegetatif, pentingnya juga di sini tanamannya dengan pot yang terbatas itu juga akan membuat kajut yang terbatas juga. Jadi, harapan untuk mendapatkan buah yang sebanyak pohon yang besar, saya lihat tidak, tapi kita bisa mendapatkan buah yang ditanam dalam pot tersebut. Jika Anda mempunyai lahan pekarangan yang sempit dan berminat untuk membuat tabu lampot, berikut persiapan dan cara pembuatan tabu lampot. Anda harus menyiapkan terlebih dahulu campuran media tanamnya. Media tanam ini terdiri dari campuran tanah, sekam, dan pupuk kandang. Lalu, siapkan bibit dan pot. Jika semua bahan telah tersedia, langkah pertama, masukkan sekam ke dalam pot. Kedua, masukkan bibit buah ke dalam pot. Sebaiknya, bibit yang digunakan merupakan bibit unggul, agar menghasilkan buah yang lebih baik. Ketiga, masukkan pupuk kandang. Lalu, masukkan juga campuran media tanam yang terdiri dari campuran tanah, sekam, dan pupuk kandang. Keempat, padatkan media tanam dengan kayu. Kelima adalah proses penyiraman. Maka jadilah tabu lampot. Nah, untuk menghasilkan buah yang berkualitas, maka kita harus merawat tabu lampot dengan cara Pertama, siram tanaman setiap 2 hari sekali pada pagi hari. Kedua, pemberian insektisida sebulan sekali. Dan ketiga, letakkan tabu lampot pada tempat yang terkena sinar matahari. Dengan perawatan secara teratur, maka tabu lampot Anda akan berbuah dengan cepat dan hasil yang baik tentunya. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang, Anda pun bisa memetik buah hasil tanam sendiri tanpa memerlukan lahan yang luas dengan mengaplikasikan tabu lampot. Terima kasih telah menonton!